Pedang Pusaka Naga Putih Jilid II Yang lebih tinggi agar menjadi seorang ahli silat yang sempurna, maka Yoleng L.N. menyerahkannya kepada Liok T.E. Sin Mohong In, karena ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada ilmu silat Yoleng Nen sendiri, seperti yang sudah diajarkannya kepada Han Leong Si iblis daratan Hang In mulai mengajar Han Leong dari latihan nafas, hikang, sampai kepada ilmu meringankan tubuh dan lari cepat Dasar ia memang berbakat pendekar, dalam setahun saja berlatih siang malam, ia telah mewarisi seluruh dasar-dasar kepandayan Liok T.E. Sin Mohong In Dan setengah tahun kemudian, kepandayan dasar menggunakan dan menyambit Kim Chie Piao telah ia pahami pula Tentu saja baru dasar-dasarnya dan tinggal meyakinkannya dengan latihan-latihan praktek Karena masih ada tiga orang guru lainnya, si iblis daratan setelah merasa bahwa Han Leong sudah mewarisi seluruh pokok dasar kepandayanya Lalu menyerahkan anak itu ke dalam asuhan Pau Kim Kong si malaikat rambut putih Beng San To Jin Pau Kim Kong menerima tugas ini dengan gembira dan segera melatih Han Leong dalam ilmu silat berdasarkan tenaga dalam dan melemaskan tulang Ia mendidik anak itu memperkuat tenaga dalamnya dan mengajarnya ilmu lekin keng dan kera bagaimana untuk si ulian, semadi, memperkuat ketabahan batin Kemudian, selang setahun lebih, Siao Loong Hei Ban Kiat mengajarnya ilmu silat tangan kosong yang cekatan Selama satu tahun, ilmu silat Owan Chiang Hoat, ilmu silat tangan lutung hitam, yang berjumlah 108 jurus, Tai Kek Tau dan 120 jurus Kiao Ta Sinai Ialah gabungan Kim Na Hoat dari Siao Lim dan Bu Tong Pai telah dipelajarinya dengan baik Gurunya yang terakhir Ialah Bie Kong Hei Siang, yang mewariskan ilmu goloknya yang tiada taranya itu Selain ilmu golok, Hei Siu Tinggi Besar itu mengajarnya pula ilmu ciptaannya sendiri Ialah gabungan permainan golok dan pedang Ilmu ini dapat digunakan baik dengan golok maupun dengan pedang dan gerakan-gerakannya sulit sekali Sementara itu, Han Leong masih tetap melanjutkan pelajarannya dalam ilmu surat-menyurat dengan rajin di bawah bimbingan Hyo Leng Nen seperti sedia kala Keempat orang gurunya masih terus memberi petunjuk-petunjuk berganti-ganti sehingga ketika ia berusia 15 tahun Han Leong yang digembleng oleh empat orang ahli itu mewai islek ke pandayan silat campuran yang sangat hebat Demikianlah penuturan dari guru-gurunya yang didengarkan oleh Han Leong dengan bercucuran air mata Lebih-lebih ketika ia mendengar tentang kematian ayahnya dan nasib ibunya Ia menjatuhkan diri dan hampir pingsan karena duka Baiknya guru-gurunya pandai menghibur dan di depan guru-gurunya ia bersumpah untuk melanjutkan cita-cita ayahnya dan membalaskan sakit hati orang tuanya Han Leong, berkata Pau Kim Kong, biarpun kini engkau sudah memiliki kepandayan yang lumayan Tapi janganlah sekali-kali engkau tak kabur dan menganggap dirimu sendiri yang terpandai di dunia ini Di dalam dunia masih banyak terdapat orang-orang pandai Jika kau menyombongkan kepandayanmu, maka engkau akan terjeblos Lagi, jangan sekali-kali menggunakan kepandayan untuk menindas kaum yang lemah, Leong Ingatlah selalu bahwa kami memberi pelajaran padamu ialah untuk digunakan menolong sesama hidup yang tertindas Untuk membela negara dan membasmi penjahat Kalau kau tersesat dan menggunakan kepandayanmu untuk keuntungan sendiri, maka kau tak akan selamat Sambung siau loong hee ban kiat Pesanku padamu ialah, jangan terlampau mudah membunuh porang, muridku Jauhkanlah golok dan pedangmu sedapat mungkin dari pertumpahan darah Kalau tidak sangat terpaksa, janganlah membunuh orang secara serampangan, ujar biye kong ho siang Dan berlakulah sebagai orang gagah yang kenal pribudi Harus selalu merendahkan diri dan rajin menambah pengetahuan Ingat, Leong, sepanjang pengalamanku, yang tidak boleh dipandang ringan adalah orang-orang yang kelihatan paling lemah Misalnya kaum wanita, orang-orang tua, pengemis-pengemis, dan orang-orang lain yang kelihatan sangat lemah Biasanya lawan yang sangat berbahaya itu aalah mereka yang kelihatan lemah itu Tapi di dalamnya tersembunyi kekuatan dan kepandayan tinggi Karena tampaknya dari luar lemah, maka orang mudah sekali memandang sepi Tapi kau jangan sekali-kali memandang rendah orang-orang lemah itu, Leong Kepandayan orang tak tampak di luar tubuhnya, kata Hang In Si Iblis Daratan Han Leong mengaturkan terima Kasih atas nasihat-nasihat keempat gurunya itu dan berjanji akan memperhatikannya sungguh-sungguh Kemudian bibinya bicara Han Leong anakku, kami berlima sudah bersepakat untuk menyuruh engkau turun gunung hari ini juga Kau perlu mencari pengalaman di luar, nak, dan kau boleh mencari ibumu Tentang sakit hati terhadap tiat Kak Leong Liban terserah padamu Itu adalah soal pribadimu, kami hanya memesan agar segala sepak terjangmu dilakukan atas dasar prikebenaran yang layak Engkau sudah tahu kemana harus mencari ibumu Tapi, sekali lagi ku ulangi nasihat-nasihat guru-gurumu, yaitu engkau jangan mengambil jalan salah Karena kalau engkau kelak di kemudian hari ternyata berubah menjadi anak durhaka dan murid yang mencemarkan nama baik guru-gurumu Maka kami berlima tentu akan mencarimu Pada saat itu tiba-tiba terdengar bunyi guntur keras menggelegar dan satu tenaga besar menggetarkan bumi yang mereka injak Sehingga mereka bernam walaupun memiliki kepandayan tinggi, jadi sempoyongan dan terhuyung-huyung Semua orang heran karena hari itu langit bersih dan tiada tanda-tanda kemungkinan ada guntur Kemudian terdengar ledakan keras dan tahulah mereka bahwa suara gemuruh itu bukan sekali-kali suara guntur Tapi adalah suara tanah yang gugur dari pinggir gunung Suara krek-krek terdengar dan keenam orang itu segera berlompatan keluar pondok Ternyata pondok itu menjadi miring dan belum lama mereka berada di luar Pondok itu roboh dengan mengeluarkan suara hiruk-pikuk Di luar mereka lihat debu Mengepul di sebelah kiri bukit dan pau kim kong segera maklum apa yang telah terjadi Ketika tanah yang mereka injak tadi tergetar membuat mereka terhuyung-huyung berkali-kali Kenyataan sebenarnya ialah gempa bumi besar di gunung sehingga pondok mereka juga roboh karenanya Dan suara hebat tadi tentu tanah dan batu-batu gunung yang gugur karena gempa bumi itu dan jatuh ke dalam jurang Debunya masih tampak hebat Tanpa mufakat lebih dulu mereka bernam serentak berlari-lari menuju ke kiri di mana nampak debu mengepul tinggi Hati-hati hee ban kiat memesan dan betul saja ketika sampai di sebuah tikungan Dari atas turun menimpa beberapa buah batu besar yang rupanya terlepas dari sandarannya di atas puncak dan berguling-guling ke bawah Untungnya mereka telah waspada dan segera meloncat ke belakang menjauhi tempat bencana itu Betapapun tinggi kepandayan mereka, kalau sampai tertimpa batu-batu yang berpuluh ribu kati beratnya itu Pasti akan tamatlah riwayat mereka Han Leong yang belum banyak pengalaman dan ingin sekali melihat sesuatu yang masih asing baginya Tak terasa maju mendekati tempat di mana batu-batu tadi jatuh Tiba-tiba ia melihat sebuah benda pulih berkilau-kilauan yang bergerak-gerak di antara tumpukan batu Ia heran dan maju mendekat Tiba-tiba benda panjang itu melayang menyambarnya Han Leong terkejut dan serangan benda itu demikian cepatnya hingga tak mungkin pula dikelit olehnya Maka terpaksa ia mengibaskan tangan kirinya Untuk menangkis Alangkah terkejutnya ketika benda itu tidak terlempar Tapi menempel di jari tangan kirinya dan terus menggigit Aduh hanya itulah yang dapat diteriakannya dan ia roboh pingsan Guru-gurunya dan bibinya dengan terkejut lari memburu Bukan main khawatir mereka melihat keadaan anak muda itu Seekor ular berkulit putih berkilau seumpama perak digosok menempel di jari telunjuk tangan kirinya Giginya masih tertanam di jari Han Leong Yang sangat mencemaskan adalah keadaan tubuh anak muda itu Seluruh tubuhnya tampak hitam semu hijau Mulutnya terkancing, matanya tertutup dan nafasnya sengal-sengal, tinggal satu-satu Yot To'an Yot tak dapat menahan getaran hatinya Ia tubruk keponakannya sambil menjerit-jerit Guru-guru Han Leong pun menjadi bingung, hanya Pau Kim Kong yang agak tenang Tapi setelah memeriksa keadaan muridnya dan melihat ular yang masih menggerak-gerakan ekornya itu Ia menjadi lebih sedih daripada yang lain-lain Bagaimana, Pau Suhu tanya Biekong Hosian ketika melihat Pau Kim Kong berdiri putus asa dan menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas Ular berbisa Bisanya sangat berbahaya Belum pernah kulihat racun ular demikian luar biasa Sambil menangis keras Yot To'an Yot mencabut pedangnya dan dengan gemas membacok ular yang masih menempel di tangan Han Leong Sekali bacok uyar itu putus kepalanya dan Yoleng Nen agaknya masih belum puas Di bacoknya tubuh ular itu berkali-kali hingga hancur menjadi berpotong-potong Kemudian, setelah menubruk dan menangisi keponakannya sekali lagi Ia mengangkat pedangnya dan ditusukan ke lehernya sendiri Untunglah Hei E. Ban Kiat berada di dekatnya dan dengan cepat memegang pergelangan Yot To'an Yot yang memegang pedang hingga sesaat kemudian pedang itu sudah berpindah tangan Sabar, To'an Yot. Jangan putus harapan Han Leong belum mati, kata Hei E. Ban Kiat menghibur Belum mati. Lihatlah, lihatlah Mukanya sudah hitam semua Siapa bisa memberi obat? Kan, bertahun-tahun kita didik ia, darlah anak-anak sampai dewasa Pengharapan kita semua digantungkan kepadanya Tapi, tapi justru hari ini, saat ia harus mulai menunaikan kewajibannya Saat seperti ini, ia, ia berangkat mati Dimanakah keadilan Tian, Tuhan tiba-tiba, bagaikan menjawab keluhannya yang bersedih hati itu, terdengar desis keras di dekat mereka Mereka terkejut dan menengok ke arah suara itu Alangkah terperanjat dan marahnya mereka ketika melihat seekor ular lain menggelesar-gelesar mendekati tubuh Han Leong Ular itu sangat hitamnya, dengan belang-belang kuning emas pada kepala dan ekornya Kelihatannya ganas benar dan beracun pula Kau, binatang Siluman Engkau mau ganggu anakku juga Yolengnen dalam kemurkaannya menyambar pedang yang sudah diletakkan di tanah oleh E. Ban Kiat Lalu melompat ke arah ular hitam itu Heran sekali, ular itu berhenti dan menanti serangan Yo To An Yo dengan berdiri di atas ekornya, seperti ular seninduk, tapi lebih tinggi lagi Kedua matanya mencorong dan lidahnya yang merah menjilat-jilat Yoleng LN mengayunkan pedangnya memancung ke arah kepala ular itu Tapi kenyataannya ular itu bukan main gesitnya dan dapat mengelak Yoleng In makin marah dan dengan nafas sesak ia memancung berulang-ulang Tapi sekalipun serangannya tak mengenai sasaran Biye Kong Ho Siang berseru keras dan setelah mencabut geloknya Ia membantu Yo To An Yo untuk membinasakan ular itu Sungguh aneh, bacokan-bacokan Biye Kong Ho Siang yang tak mudah dielakkan oleh seorang ahli silat Ternyata dapat dihindarkan oleh ular itu Hingga tiada lama kemudian Hang In, Pau Kim Kong, dan He E Ban Kiya Terpaksa turun tangan mengeroyok ular kecil itu Karena dikeroyok lima orang ahli silat yang hebat itu Ular itu sudah dapat dipastikan nasibnya Dapat dibayangkan bahwa sebentar lagi ia tentu akan hancur menjadi berpotong-potong Kalau tidak, hancur sama sekali Tapi, tiba-tiba terdengar deruan angin dan disusul suara yang angker Sian Chai, Sian Chai Cui yang terhormat Hentikan segera serangan itu Suara itu sangat berpengaruh Dan kelima orang itu segera melompat mundur Sedangkan ular itu berlenggak lenggok Rupanya sangat kelelahan membela diri Mengelak ke sana kemari di antara hujan senjata tadi Suara yang berpengaruh itu disusul dengan munculnya seorang tua berjubah putih dan bertubuh kurus tinggi Wajahnya kelihatan alim sekali Tapi sepasang matanya yang lembut mengeluarkan cahaya tajam berkilauan Tampaknya, ia berjalan perlahan saja dengan tenangnya Tapi tiba-tiba ia telah berada di depan mereka sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat Cui yang terhormat maafkan pintu datang mengganggu Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi ia menghampiri tubuh Hon Leong yang masih rebah tak bergerak itu Diikuti oleh kelima orang itu dengan was-was dan khawatir Setelah dekat dengan tubuh Hon Leong Ia berjongkok lalu tiba-tiba memberi tanda supaya semua orang mundur Sepasang matanya dengan tajam memandang ke arah ular hitam tadi Yot To'an Yot dan kawan-kawannya menengok dan dengan hati berdebar-debar mereka lihat ular itu bergerak cepat menghampiri tubuh Hon Leong Tiba-tiba ular hitam itu melihat atau mencium bau darah ular putih yang telah hancur tubuhnya Ia berdiri di atas ekornya, mendesis-desis mengeluarkan lidah dan ajaib sekali Dari kedua matanya yang merah itu menitik keluar dua butir air mata Sikapnya jadi makin galak, kepalanya digerakkan ke kanan dan ke kiri seakan-akan mencari orangnya yang membunuh ular putih itu Ketika sinar matanya beradu dengan sinar mati orang tua yang masih jongkok di dekat tubuh Hon Leong Tiba-tiba ia bergerak mundur lalu membalikan tubuh hendak pergi Tiba-tiba orang tua itu cepat mengulurkan kedua tangannya dan mengangkat tubuh Hon Leong Dan dengan sekali lompat ia telah berada di depan ular hitam, mencegat dan jongkok pula sambil memondong tubuh Hon Leong Ular itu segera membalikan tubuh lagi, tapi orang tua itu segera mengejar dan melompatinya lalu menghadang di depannya Setelah hal ini terjadi berkali-kali, ular hitam itu rupa-rupanya menjadi marah dan ia berdiri di atas ekornya sambil menjulurkan lidahnya yang merah Desisnya keras dan tajam menyakitkan telinga Kemudian setelah menurunkan kepalanya ke bawah untuk mengumpulkan tenaga, ular itu melompat, meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya menuju ke arah leher orang tua itu Yang diserang tenang saja dan memegang tangan kanan Hon Leong dan menggunakan tangan anak muda itu untuk menangkis Dengan gerakan yang sama benar dengan gerakan anak muda itu ketika menangkis serangan ular putih tadi Yot To An Lo yang dari tadi terheran-heran dan tidak mengerti, kini sangat terkejut melihat betapa ular hitam itu menggigit jari tangan kanan Hon Leong dan menempel di situ tidak mau melepaskannya Yot To An Yot tak dapat menahan gelora kemarahan hatinya Siluman tua, apa yang kau lakukan dengan penuh kebencian Ia memungut pedang yang diletakkan di atas tanah lalu melemparkan pedang itu dengan sekuat tenaganya Ketika itu orang tua yang aneh itu tengah menggunakan tangan kirinya memijit-mijit tubun-ubun Hon Leong dan tangan kanannya memegang leher ular hitam Agaknya ia sama sekali tidak ambil peduli akan datangnya pedang yang melayang ke arah dadanya Yot To An Yot dengan jelas sekali melihat betapa pedang itu tepat menancap di dada orang tua itu Tapi ajaib, orang tua itu seolah-olah tidak merasa apa-apa dan melanjutkan pekerjaannya Memijit-mijit tubun-ubun Hon Leong dan mencekik leher ular Sejenak kemudian ia berdiri dan ular hitam itu malah dipegangnya Karena itu dengan mudah saja ia mencabut gigitan ular-ular itu dari jari Hon Leong Baru sekarang ia memandang mereka berlima itu dengan sebuah senyum manis tersungging di bibirnya Sian Chai, Sian Chai Berkat kemurahan Tian yang agung, cucuku Hon Leong tertolong jiwanya Kemudian ia memandang ular hitam yang di tangannya Maafkan Pinto, Kim Oh Choa, ular remas hitam Terpaksa Pinto melakukan dosa besar Engkau telah menolong jiwa orang Tapi kau sendiri harus dibalas dengan kematian Ia mengjeleng-gelengkan kepalanya Alangkah kejamnya Tapi apa boleh buat jiwa cucuku lebih penting daripada jiwamu Nah, mengalahlah kali ini Oh Choa biarlah dilain penjelmaan Pinto balas budemu dan menebus dosa Kemudian dengan perlahan ia mencabut pedang yang masih menancap di dadanya Dan sekali pancung saja maka putuslah leher ular hitam itu Yo Toan Yo dengan kawan-kawannya terheran-heran melihat kelakuan orang tua itu Lebih-lebih ketika mereka melihat bahwa bekas tusukan pedang di dadanya ternyata tidak mengeluarkan darah Seolah-olah dadanya itu belum tertusuk pedang Mereka memandang ke arah tubuh Hon Leong Dan alangkah girang hati mereka melihat Hon Leong bergerak-gerak perlahan-lahan Lalu bangun dan menggosok-gosok matanya seakan-akan baru bangun tidur Segera mereka berebut Menghampiri Hon Leong dan serentak berbagaikan mendapat komando Mereka berlima menjatuhkan diri berlutut di depan orang tua itu Ah, cuy, jangan lakukan peradatan tak berarti ini Silahkan bangun, Plinto tak layak menerima kehormatan ini Kata-kata ini diucapkan dengan suara demikian halus dan sopan oleh orang tua itu Hingga mereka segera berdiri dan mengangkat tangan memberi hormat Maafkan kami yang buta tak mengenal orang pandai Kata Pau Kim Kong mewakili kawan-kawannya bicara Dan maafkanlah perbuatan Yot To'an Yot tadi yang dilakukan terdorong Karena kebingungan hatinya melihat keadaan keponakannya Mohon tanya siapakah Toheng yang mulia? Ah, Pinto sendiri sudah hampir lupakan nama Pinto Dan lagi, apakah artinya nama? Diberi tahu juga, cuy takkan mengenalnya Rasanya sudah cukup bila Pinto katakan bahwa Pinto adalah orang yang mengasingkan diri Dan menerima berkah dari Kam Hang Sian Su Kedatangan Pinto ini pun bukannya bermaksud untuk mencampuri urusan cuy Tapi tak lain karena menerima perintah dari Sian Su untuk membawa cucuku ini Ketahuilah cuy, bahwa Han Leong berjodoh untuk berjumpa dengian Kam Hang Sian Su Adapun kedua ular ini, bukannya kebetulan saja mereka datang menggigit Han Leong Agaknya sudah kehendak Tian bahwa anak ini menerima karunia yang luar biasa Ketahuilah, racun ular putih Yang penuh dengan hawa yang dapat mematikan seratus orang dengan bisanya Tidak ada obat di dunia ini yang dapat menyembuhkan pengaruh bisanya yang hebat itu Sebaliknya, ular hitam ini pun penuh dengan racun yang mengandung sari hawa Im Maka apabila ia menggigit orang yang menjadi korban gigitan ular putih Racunnya menjadi saling tolak dan saling memunahkan Bahkan kedua racun yang mengandung hawa yang dan Im itu Kalau bercampur di dalam tubuh menjadi obat yang mempunyai daya luar biasa Memperkuat tubuh dan memperbesar daya tantian Dapat Cui bayangkan betapa beruntungnya Han Leong karena tergigit oleh kedua ular ini Tak perlu dikatakan betapa senangnya hati keempat guru itu dan Yoto An Yeo mendengar keterangan ini Dan pula saat itu Han Leong sudah sadar benar Segera Yoto An Yeo memerintahkan keponakannya untuk mengucapkan terima kasih Han Leong segera berlutut Nah, Cui, kini perkenankanlah Pinton membawa Han Leong kepada Sian Su Bangkai kedua ular ini pincel bawah karena merupakan obat untuk anak ini Musim can tahun depan Cui boleh menanti di sini untuk menyambut Han Leong kembali Dengan tenang ia pungut dua bangkai ular itu dan memegang lengan Han Leong Yoto An Yeo penasaran Maaf, Suhu Bukannya saya tidak percaya padamu, tapi Han Leong adalah keponakanku yang ku didik semenjak kecil Maka perkenankanlah saya mengetahui nama Suhu dan kemana Suhu akan membawa Han Leong agar hatiku menjadi tenteram Ha, ha, memang wanita selalu ingin tahu segala hal Nah ketahuilah, aku adalah ayah iparmu si Chin Hai, jadi Han Leong ini adalah cucuku sendiri Kemana aku hendak bawa anak ini, tak seorang pun boleh tahu Pendeknya, ke tempat Kam Hang Sian Su Nah, selama tinggal sebelum mereka dapat berkata sesuatu Orang tua itu segera menarik lengan Han Leong dan membawa pemuda itu lompat ke jurang Dimana batu-batu besar tadi berjatuhan Yoto An Yeo hendak mengejar, tapi dicegah oleh Pau Kim Kong Jangan, To An Yeo Kulihat ia bukan orang sembarangan Dan lagi, bukankah hayah si Hang Hiong itu menteri si Kim Pau yang dulu dikabarkan lenyap setelah bertapa di gunung ini Yoto An Yeo mulai sadar Si Kim Pau Betul, betul dia Biarpun aku belum pernah bertemu dengannya, tapi wajahnya serupa benar dengan si Hang Hiong Ya Tuhan, syukur kalau begitu Han Leong berada di tangan kakeknya sendiri dan pasti sekali Kam Hang Sian Su adalah seorang luar biasa dan pandai semua menyatakan kegirangan mereka karena kenyataan itu dan Hei Ei Ban Kiat berkata Kalau bukan Yoto An Yeo sudah yakin bahwa orang itu adalah kakek Han Leong sendiri, aku masih saja merasa khawatir, karena orang tua itu seperti bukan manusia Kusangka tadi ia siluman gunung ini Jangan gegabah, Hei Ei Koanjin, Tegur Hongen Orang tua itu sudah tinggi sekali ilmu batinnya Tidakkah kau lihat betapa tadi ia menerima tusukan pedang yang dilemparkan Yoto An Yeo? Ia dapat mematikan rasa, dan ilmunya yang sempurna telah dapat menahan jalan darahnya hingga tusukan pedang itu sama sekali tidak dirasanya dan tidak dapat melukainya Bagi kita yang masih suka berada di tengah-tengah kekotoran dunia ini, jangan harap akan mencapai tingkat setinggi itu Kemudian mereka bermufakat untuk berkumpul kembali pada musim can tahun depan seperti yang telah dijanjikan oleh si Kim Pau itu Setelah itu, mereka berpisah dan kembali ke tempat masing-masing Sekarang marilah kita ikuti perjalanan si Han Leong yang dibawa oleh kakeknya Ketika ia dibawa oleh kakeknya melompat ke dalam jurang, diam-diam hatinya cemas karena kakinya menginjak tempat kosong dan mereka berdua meluncur ke bawah dengan amat cepatnya Ketika memandang ke bawah, terpaksa Han Leong menutup matanya, karena jurang itu seakan-akan tak berdasar karena dalamnya Tiba-tiba kakeknya memperkuat pegangannya pada pergelangan lengannya dan berbisik Pegang dahan pohon di bawah itu Han Leong waspada, ia menggunakan ilmunya meringankan tubuh dengan kegesitannya Pohon di bawah itu seperti melayang naik menuju dirinya, padahal tubuhnya sendirilah yang sedang melayang turun dengan cepatnya Bagaikan bersayap, kakeknya dapat menggerakkan tubuh hingga mereka meluncur ke samping pohon Orang tua itu mengulurkan lengan dan tangannya berhasil memegang cabang pohon Han Leong memperlihatkan pula kegesitannya, ia sambar ujung ranting pohon itu, tapi malang baginya ranting itu patah Tapi sedikitnya kelejuan luncuran tubuhnya telah tertahan dan dengan gerakan mementangkan kedua kakinya Ia dapat bergerak ke arah cabang rendah dan berhasil memegangnya Keringat dingin keluar dari keningnya ketika ia duduk di dahan pohon dan memandang ke bawah Ternyata jurang itu sangat dalam dan tak mungkin orang akan dapat hidup jika jatuh ke bawah Pohon yang didudukinya itu tumbuh miring Akar-akarnya berada di tanah gunung yang curam Lompat ke situ kakeknya berkata sambil menunjuk ke kiri Ketika Han Leong memandang, ternyata kira-kira empat tombak dari pohon itu terdapat sebuah gua besar yang hitam dan gelap Bentuknya bagaikan mulut naga sedang menganga dengan batu-batu tajam di atasnya bergantungan ke bawah merupakan taring dan gigi naga Kakeknya mendahului lompat dan lapun segera mengerahkan tenaganya terjun menyusul dan tiba di mulut gua dengan selamat Han Leong mengikuti kakeknya memasuki gua itu yang ternyata panjang berliku-liku Di dalam gua itu tampak sinar terang, dan ketika mereka sampai di situ, ternyata bahwa di atas Gua itu ada sebuah lubang yang memasukkan sinar matahari dan menerangi gua itu Di sebelah kanan ada pula lubang besar merupakan jendela Ketika Han Leong menghampiri jendela itu dan memandang Ia menjadi sangat kagum Bukan main indahnya pemandangan yang nampak di luar jendela Tamasya alam yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya Daun-daun liu di hutan-hutan berkelompok-kelompok Beberapa anak sungai yang berkelak-kelok bagaikan ular-ular kecil Bukit-bukit yang berjajar-jajar rapi seakan-akan diatur oleh tangan seorang ahli Dihiasi dengan batu-batu bundar besar berwarna hijau dan biru karena tertutup lumut Dan warna-warni merah, kuning, biru dari bunga-bunga gunung merupakan hiasan terakhir dan terindah Ia terpesona sejenak oleh lukisan alam yang luar biasa itu Pikirannya menjadi tenang, tubuhnya terasa segar dan sedap Han Leong, jangan melamun Menghormatlah kepada Sian Su, kata kakeknya tiba-tiba Han Leong terkejut dan segera menengok Terlihat olehnya seorang tinggi besar berjubah putih Berkumis dan berjenggot putih yang panjangnya sampai ke perut Wajahnya yang tua nampak amat agung Dan entah kapan ia masuk ke situ Karena serta merta ia telah duduk bersila di atas sebuah batu hitam berbentuk pad kua, segi delapan Wajah yang agung itu menjadikan Han Leong merasa dirinya sangat kecil tak biarti Dengan penuh himat ia maju berlutut Mulutnya berkata perlahan-lahan dengan penuh hormat Tecu mengaturkan hormat Kam Hang Sian Su membuka kedua matanya yang ternyata sangat bening seperti matuk anak-anak Anak baik, beristirahatlah dulu untuk mengembalikan tenagamu Mulai besok sampai setahun penuh, kau akan sibuk belajar menambah pengetahuanmu Han Leong memberi hormat sekali lagi Kemudian ikut kakeknya ke ruangan dalam di mana tersedia sebuah kamar tanah kira-kira 2 meter persegi Di mana tersedia sebuah batu yang rata untuk duduk Kakeknya memberitahu bahwa ia hanya boleh mengasuh atau tidur sambil bersilah di atas batu itu Demikianlah, tiap hari Han Leong menghadap Kam Hang Sian Su Di mana ia diperintahkan bersilah memperlihatkan segala macam kepandayan yang telah dipelajarinya dari keempat gurunya yang lalu Untuk tiap ilmu pukulan maupun permainan senjata, selalu Kam Hang Sian Su memberi petunjuk-petunjuk yang membuat gerakannya menjadi luar biasa Hingga ilmu silat pemuda itu mengalami perubahan penuh rahasia dan tak terduga Petunjuk-petunjuk yang diberikan secara sabar dengan suara lemah lembut itu meresap betul ke dalam hati dan pikiran Han Leong hingga ia mendapat kemajuan sangat pesat Kam Hang Sian Su sangat sayang kepadanya hingga orang tua pertapa yang berilmu tinggi itu turun tangan, menciptakan ilmu silat Tangan kosong yang dipetiknya dari semua pelajaran yang diperoleh anak muda itu Ilmu pukulan ini dinamakannya ilmu silat empat bintang dan di dalam gerakan-gerakannya terkandung sari-sari pelajaran yang dipelajari Han Leong dari keempat suhunya Selain dari itu, anak muda ini menerima pelajaran-pelajaran dasar ilmu batin yang tinggi Hingga batinnya menjadi kuat dan tenaga dalamnya mencapai tingkat tinggi Pada suatu hari Kam Hang Sian Su mengeluarkan sebilah pedang mustika yang terbuat dari logam putih laksana perak Dan pedang itu ternyata lemah sekali hingga dapat dililitkan di pinggang merupakan ikat pinggang Ia serahkan pedang itu kepada Han Leong sambil berkata Anakku, kau berjodoh untuk memiliki pedang ini Pokiam ini disebut Pek Leong Pokiam, pedang pusaka naga putih Karena Pokiam ini adalah barang pusaka yang suci, maka untuk memilikinya, orang harus terlebih dahulu dikuatkan tubuhnya oleh racun O Pek Choa, ular hitam dan putih Serta ia harus bersumpah dulu, dengan sangat hormat Han Leong menerima pedang itu lalu bersumpah Teo Chu akan menjunjung tinggi prikebenaran, dan Pokiam ini hanya akan Teo Chu gunakan untuk membela yang lemah dan menindas yang jahat Jika Teo Chu gunakan Pokiam ini untuk maktut maksud tidak baik atau hanya untuk keuntungan diri Teo Chu sendiri Biarlah Teo Chu mati mendadak di bawah mata pedang ini sendiri Kam Hang Sian Su tersenyum puas mendengar sumpah pemuda itu Han Leong, ketahuilah olahmu, Pokiam ini ku dapat dari suhuku, dan suhu juga menerima dari gurunya Maka setelah kau menerima Pokiam ini, boleh dikata bahwa kau pun menjadi muridku Han Leong segera berlutut dan menyebut suhu Muridku, di dunia ini hanya ada dua bilah Pokiam yang paling tua dan sempurna Ialah Pek Leong Pokiam yang kau pegang itu dan yang kedua ialah O Leong Pokiam, pedang pusaka naga hitam Pek Leong Pokiam ini mengandung Sari Hawa Yang, sebaliknya O Leong Pokiam mengandung Sari Hawa Im Selain merupakan senjata yang tajam dan ampuh, kedua Pokiam itu juga dapat mengobati korban-korban racun jahat Jika seorang terkena racun hingga mukanya berubah hitam, maka air yang dicelupi Pek Leong Pokiam akan dapat menyembuhkannya dengan segera Sebaliknya, jika racun itu membuat korbannya menjadi pucat seperti mayat, air yang dicelupi O Leong Pokiam akan menjadi obatnya Bolehkah Peocu bertanya, suhu? Dimanakah adanya O Leong Pokiam itu dan siapa pula yang memilikinya tanya Han Leong? O Leong Pokiam berada dalam tangan sumoiku yang bertapa di gunung Heng Sanah Sekarang bersiaplah, muridku. Aku akan memberi pelajaran Pek Leong Pokiam padamu Belajarlah dengan rajin, karena ilmu pedang ini walaupun nampaknya mudah, namun jika tidak dipelajari dengan tekun dan sepenuh hati, takkan ada manfaatnya Tapi bilakah sudah mencapai kesempurnaan dalam ilmu ini, ku kira, takkan mudah lain ilmu dapat mengalahkannya Hanya O Leong Pokiam saja yang barangkali dapat menandingi Han Leong yang masih berlutut mengangguk-anggukkan kepala sambil mengaturkan terima kasih Demikianlah, untuk beberapa bulan ia mempelajari ilmu pedang naga putih dengan giatnya hingga tak terasa musim Chan telah tiba pula Pagi hari di musim Chan itu, ketika Han Leong masuk ke kamar Kam Hang Sian Su, ternyata pertapa itu tidak ada dalam kamarnya Yang ada di situ hanya kakeknya, si Kim Pau Han Leong segera memberi hormat dan bertanya kemana kakek selama setahun ini pergi hingga tak pernah ia melihatnya Aku bertapa di lain bukit, cucuku Sungguh kau beruntung, Leong, karena Pek Leong Pokiam menjadi milikmu Dulu aku pernah mendengar sebuah dongeng tentang pokiam itu Ribuan tahun yang lalu, di gunung Kam Hang Sian ini bertapa dua ekor naga sakti, seekor jantan berkulit putih dan seekor betina berkulit hitam Kedua ekor naga sakti itu bertapa dan membersihkan diri untuk menjadi dewa Hal ini menimbulkan rasa iri hati seorang pertapa yang juga bertapa di gunung itu Ia merasa iri hati karena ia sendiri gagal dalam pertapaannya dan hatinya mengiri sekali melihat dua ekor naga itu nampak makin hari makin bercahaya karena sudah mendekati kesempurnaannya Maka rasa iri hatinya menimbulkan pikiran jahat Dilemparnya dua naga itu, tapi ia tak berhasil karena ternyata dua ekor naga itu amat sakti Si pertapa menjadi sakit hati dan akhirnya ia berhasil mendapat semacam obat yang jahat dan manjur sekali Ia masuk dengan diam-diam ke ruang pertapaan kedua naga itu dan menyemburkan obat beracun itu ke arah hidung kedua naga itu Ketika kedua naga itu mencium bau harum dan tersadar dari samadhi mereka, racun jahat itu telah bekerja Hebat sekali jalannya racun itu hingga batin kedua naga yang sudah kuat itu tidak tahan menindas pengaruhnya Mereka berdua dipengaruhi rasa nafsu berahi besar dan keduanya lalu bercampur Setelah sadar mereka merasa sangat menyesal dan segera mengejar pertapa itu, lalu membunuhnya Kemudian mereka bertapa kembali dengan hati sedih, tapi karena dosa yang telah mereka perbuat, pertapaan mereka gagal Maka putuslah harapan mereka, lalu beribu tahun kemudian mereka menjelma menjadi sepasang pedang pusaka dan berniat menebus dosa dengan menjadi pedang guna membantu orang-orang gagah membela keadilan dan kebenaran Nah, pedang pek liong pokiam inilah penjelmaan dari naga putih itu dan naga hitam menjelma menjadi ow liong pokiam Kongkong, kakek, benar-benar adakah dongeng itu? Maksudku, benarkah terjadi peristiwa aneh itu kakeknya tertawa Aku tadi kan mengatakan bahwa semua itu hanya dongeng Benar atau tidaknya, siapakah yang dapat menentukan? Kalau benar-benar ada, peristiwa itu telah terjadi ribuan tahun yang lalu Dan siapakah orangnya di zaman ini dapat mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu? Ini hanya dongeng, liong, namun, sungguh pun hanya dongeng, di dalamnya terkandung arti dan nasihat yang sangat berguna Maka, kau yang memiliki pek liong pokiam, hati Hatilah dan waspadalah terhadap gandaan dari musuh yang tak nampak di mata Musuh yang jauh lebih jahat dan pada musuh yang berupa manusia Yang bagaimanapun buasnya ialah nafsu sendiri Kuatkanlah batinmu untuk mengalahkan musuh yang seperti ini Nah, mari kuantarkan kau keluar, karena Kam Hang Sian Su kini sedang pergi keluar gunung dengan meninggalkan pesan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagimu tinggal di tempat ini Kau diharuskan keluar gua, turun gunung mulai dengan kewajibanmu Han Li Yong berlutut memberi hormat ke arah tempat duduk Kam Hang Sian Su dengan dilihat oleh kakeknya yang mengangguk-anggukan kepala memuji kesopanan cucunya Kemudian mereka keluar gua, melompat ke pohon di depan gua, lalu menggunakan kekuatan mereka melayang ke atas, tiba di tebing jurang dengan selamat Ternyata keempat suhunya dan ie-ie-nya sudah menanti di situ Yot To'anyo memeluk keponakannya dengan mengeluarkan air matu karena suka cita Si Kim Pau tidak lama di situ, setelah minta diri ia lalu terjun ke jurang kembali Tapi ia tidak lupa untuk memberi nasihat-nasihat terakhir kepada cucunya yang tersayang itu Han Li Yong dihujani pertanyaan-pertanyaan oleh kelima orang tua itu Ia menceritakan pengalamannya dengan ringkas hingga mereka menjadi girang sekali Pau Kim Kong menghela nafas Tidak percuma si Kim Pau Lao Eng Hiong menjadi menteri setia dan si Eng Hiong menjadi seorang patriot yang mengorbankan nyawanya demi tanah air dan bangsa Ternyata keturunan mereka telah menjadi orang pandai dan beruntung Han Li Yong, kami hanya mempunyai satu keinginan, yakni melihat kau melanjutkan usaha ayahmu dan berbakti kepada bangsa Negara sekarang sedang kacau, para durna memegang tampu kekuasaan Pembesar-pembesar rakus meraja lelah di kota, menindas rakyat sesuka hatinya Di mana-mana berlaku hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghisap yang miskin Kasihan rakyat kecil yang tertindas, tiada pembela Maka sudah menjadi kewajibanmu untuk membantu mereka yang tertindas yang butuh pertolongan Kami sudah tua, tenaga kami tak seberapa, usia kami tak lama lagi Maka, berilah kami kebahagiaan terakhir, yaitu, melihat kau yang menjadi murid kami melakukan tugas mulia mewakili kami Betul kata Pau Suhu, Li Yong, menyambung Hang In sambil mengelus jenggotnya yang panjang Hanya saja, sebagai tanda peringatan bagi kami, cobalah kau perlihatkan ilmu silat empat bintang ciptaan Kam Hang Sian Su itu Kami ingin sekali melihatnya Dengan segera Hang Le Yong menyanggupi, lalu mulai bersilat Mula-mula gerakannya lambat, indah dan menarik, makin lama makin cepat hingga tubuhnya tak tampak lagi Hanya kelihatan gundukan putih bergerak-gerak ke sana kemari dengan cepatnya Tidak, sedikitpun debu mengepul dari bawah kakinya Namun kelima orang tua itu merasa betapa angin pukulan yang dingin membuat jubah mereka bergerak-gerak Bagaikan tertiup angin gunung Empat orang guru itu dengan tegas sekali melihat betapa ilmu-ilmu pukulan mereka digerakkan dalam Ciyoh Wat Han Le Yong Tapi pecahan-pecahannya demikian ganjil dan cepat hingga mereka merasa betapa sukarnya menandingi seorang yang bersilat dengan kera demikian sulit Serta merta mereka bertepuk tangan setelah Han Le Yong menghentikan gerakannya Dengan merendah Han Le Yong berlutut sambil berkata Semua ini berkat didikan suhu sekalian dan ia ia Tecu tak tahu bagaimana harus membalasnya Anak baik, kata Yoto Anio Asal engkau menjadi seorang yang kenal pribudi kebaikan dan pembela kebenaran Maka itu sudah merupakan pembalasan budi yang besar terhadap kami Kemudian Liu Tei Sinmo Hang In Si Iblis Daratan memberitahu kepada Han Le Yong bahwa ia mempunyai dua orang murid bernama Bok Kian Eng dan Lik Yam yang kedua-duanya kini berada di kota Tong Hai Lain orang murid Pau Kim Kong adalah B. Ye Chow Giok yang berada di kota Lem Chiu Kedua guru ini berpesan agar Han Le Yong dalam perjalanannya menemui mereka itu Lain lalu guru tidak mempunyai murid lain kecuali Han Le Yong Setelah menerima nasihat-nasihat penting, Han Le Yong berangkat merantau Menggendong bungkusan kuning pemberian bibinya yang berisi dua pasang pakaian dan beberapa potong perak dan emas Keempat suhunya serta bibinya melihat ia pergi dengan hati terharu Si Han Le Yong yang sudah mendapat petunjuk dari bibinya Langsung menuju ke kota Lem Chiu di mana ibunya dan musuh besarnya tinggal Tapi alangkah kecewa hatinya ketika tiba di kota itu Ia mendapat keterangan bahwa Tiat Kak Le Yong li bantlah beberapa bulan yang lalu pindah ke kota Hang Lang Chian beserta keluarganya Kota ini jauhnya ratusan li dari Lem Chiu dan jika ditempuh jalan darat berkuda kira-kira 10 hari baru sampai Ada jalan yang lebih dekat, yaitu jalan air sepanjang sungai Lin Ho dengan naik perahu Karena memang maksudnya pergi merantau meluaskan pengalaman Maka ketika mendengar bahwa jalan melalui sungai lebih indah pemandangannya Han Le Yong mengambil keputusan menyewa perahu Maka pergilah ia ke perkampungan nelayan yang tinggal di dekat sungai Lin Ho Perkampungan itu besar juga Dan penduduknya hidup dari hasil ikan sungai Dan ada pula yang khusus berpenghasilan dari menyewakan perahu Baik untuk berpesiar maupun untuk menyeberang sungai yang lebar itu Kalau Chuan mau pelesir, sekarang ini musimnya baik sekali Air sungai tenang dan jernih Jika sedang banjir, ah, jangan harap berpelesir naik perahu Kata seorang nelayan tua sambil menawarkan perahunya Chuan hendak pesiar kemana Han Le Yong tersenyum Aku tidak hendak pesiar, tapi hendak menyewa perahu untuk membawaku ke kota Hang Lang Chian Berapakah sewanya? Ke kota Hang Lang Chian nelayan tua itu geleng-geleng kepala Ah, lebih baik jangan Chuan Hi, apa maksudmu? Kenapa? Tanya Han Le Yong Dengar Chuan muda Aku adalah nelayan tertua di kampung ini Dan aku memiliki perahu yang terkuat Naik perahu lo sem sama dengan rasa tidur di ranjang Demikian orang-orang kota di sini berkata Bukan aku hendak menyombong, tapi selama pekerjaanku mengantar orang-orang dengan perahuku dalam tiga puluhan tahun ini Belum pernah aku mengalami kecelakaan, kecuali ketika bajak sungai Hexemong menjegatku Kemana saja Chuan akan kuantarkan dengan jaminan keselamatan penuh, tapi ke Hang Lang Chian? Tidak, Chuan muda, aku tak berani Mengapa? Ada apakah di Hang Lang Chian? Tanya Han Le Yong Di Hang Lang Chian sendiri tidak ada apa-apa Jawab kakek itu Tapi perjalanan dari sini ke Hang Lang Chian harus melalui gunung Hek Housan yang penuh dengan rimba raya Sungai Lin Ho ini Di daerah itu memasuki hutan lebat sejauh 10 li lebih, dan tempat itulah yang ditakuti oleh para nelayan dan pelancong, karena penuh dengan bajak-bajak sungai Di mulut hutan depan terjaga oleh bajak laut gerombolan Hexemong dan di mulut belakang dijaga oleh Oe I Coatai Ong dengan gerombolannya Kedua bajak ini sudah terkenal kekejaman dan kejahatannya Andai kata kita bisa melewati Hexemong dengan selamat, tapi tak mungkin kita bisa keluar dari hutan itu dan melewati Oe I Coatai Ong si ular kuning Sudahlah, Chuan muda batalkan sajalah niat Chuan muda itu kalau masih ingin hidup Mendengar keterangan ini, Han Le Yong menjadi gembira Tugasku pertama untuk menghalau bahaya rakyat ini, pikirnya Lopek yang baik, katanya tertawa, kiranya daerah itu aman, bisakah kau antar aku-aku ke Hang Langcian? Tentu saja bisa Dan berapa biayanya? Hektometer, paling sedikit 7 cil perak Han Le Yong merogoh buntalannya dan ia mengeluarkan 10 cil perak Nah, ambillah uang ini kalau kau mau membawa aku ke sana Dan sesampainya di sana nanti aku tambah satu cil lagi, sambung Han Le Yong Eh, eh, lupakah kau, Chuan muda? Tadi sudah ku ceritakan bahwa di daerah Hak Housan Aku sudah tahu, Lopek Tapi aku tidak takut, dan aku berjanji bahwa bajak-bajak itu pun takkan mungkin berani mengganggumu Seujung rambut pun kakek nelayan itu memandangnya dengan tak percaya Maka Han Le Yong segera menghampiri sebuah batu kali yang besar dan hitam di dekat itu Ia menggunakan 10 jari tangannya menyodok batu itu Nah, lihatlah, Lopek Bukan aku hendak memamerkan tenaga, tapi apakah kiranya batuk kepala kedua Raja Bajak itu lebih keras dari batu ini Loh Sem tak mengerti maksud pemuda itu lalu datang mendekati Han Le Yong Ia sangat kagum dan heran sekali melihat batu hitam yang keras itu berlobang-lobang karena tusukan jari anak muda itu Ia mengangguk-angguk tapi masih agak sangsi Kau rupanya seorang gagah, cuan muda, tapi jangan lupa, kawan-kawan mereka sangat banyak Jangan khawatir, Lopek yang baik, akhirnya Loh Sem terima juga tawaran Han Le Yong dan mereka berangkat Perahu Loh Sem walaupun sudah tua, tapi masih cukup kuat dan atapnya pun baru saja diganti hingga jika turun hujan tidak bocor Betul sebagaimana kata orang, pemandangan di sepanjang jalan sangat indah, hawa pun sejuk sekali hingga Han Le Yong merasa sangat gembira Apalagi Loh Sem ternyata pandai bicara dan banyak dongengnya, maka pemuda itu tidak merasa kesepian Setelah perahu melaju sepanjang tepi sungai sehari semalam lamanya, pada hari kedua pagi-pagi mereka melihat bahwa, sungai itu berbelok memasuki hutan Di depan mereka nampak gunung kecil tinggi, penuh pohon-pohon belukar Hati-hatilah, Kongcu, bukit itu ialah hak hausan, belum habis Loh Sem bicara, tiba-tiba terdengar suara bersiutnya sebatang anak panah ke atas kepala mereka Selaka, Kongcu Loh Sem mengeluh, tapi Han Le Yong yang sedang membaca buku yang dibelinya di kota Lem Chiu, hanya tersenyum saja sambil melanjutkan bacaannya dengan suara keras Perahu terus didayung maju menambah kecepatannya hanya terbawa air sungai Kedua kali panah melayang di atas kepala mereka, kini lebih rendah Bagaimana baiknya, Kongcu Loh Sem mulai gemetar dan ketakutan Kayuhlah perahu ke tengah, berkata Han Le Yong yang masih tenang Perahu didayung ke tengah, tapi dari arah gerombolan pohon di tepi sungai melayang tiga batang anak panah menuju ke arah mereka Han Le Yong menggunakan bukunya mengebut dan angin kebutannya membuat anak-anak panah itu mencong ke samping dan masuk ke air Gerakannya ini, demikian sewajarnya, seakan-akan tak disengaja hingga Loh Sem sama sekali tidak tahu bahwa pemuda itulah yang membuat anak-anak panah itu tidak mengenai sasarannya Maka ia menjadi gemetar ketakutan hingga kedua tangannya tak kuat mendayung lagi Masuklah saja, Loh Pek, biar aku yang ganti mengemudikan perahu, kata Han Le Yong Tawaran ini ditolak keras oleh Loh Sem Apa Kongcu kira aku ini orang yang serendah-rendahnya? Biar usiaku sudah tua, biar tenagaku sudah lenyap, biarpun telah ku katakan terus terang bahwa aku tangat ketakutan Tani aku tidak sudi meninggalkan kewajibanku dan ia terus mendayung, kini ia mulai berani, agaknya diperkuat oleh pernyataannya yang bersemangat itu Kemudian dia dari arah pantai tampak tiga buah perahu dengan sangat laju mengejar mereka Ketiga perahu itu bercat hitam dan bergambar ular dan kepala perahunya pun merupakan kepala ular yang sedang membuka lebar mulutnya Dengan cepatnya perahu itu dapat mengejar perahu Loh Sem Dan sekarang terlihat bahwa di tiap perahu duduk tiga orang tinggi besar memegang golok Perahu pertama berada paling dekat dan Di situ berdiri seorang berpakaian hijau membulak-balikan goloknya Hi, perahu di depan, ayuh berhenti dan ke pinggir Tinggalkan dulu barang-barangmu, teriak bajak itu Yang ada hanya barangku sendiri, kenapa harus ditinggalkan? Kami kan tidak punya hutang padamu, jawab Han Leong Jangan banyak mulut kau, anjing kecil, bajak itu mengancam Mulutku hanya satu, anjing besar Han Leong mempermainkan bajak itu, hingga ia menjadi marah Karena perahu mereka kini hanya terpisah paling jauh satu tombak Bajak itu mengayun kakinya meloncat ke arah perahu Han Leong sambil mengangkat goloknya Han Leong tekankan tangan kirinya pada kepala perahunya yang segera meluncur ke samping Seakan-akan terdorong dari sisi oleh tenaga yang kuat sekali Tidak heran bahwa ketika kaki bajak yang melompat itu turun, ia mencebur ke dalam air karena perahu itu seakan-akan berkelit Kawan-kawan bajak itu merasa heran, bahkan ada beberapa orang di antara mereka melihat pemimpin mereka begitu bodoh hingga melompat ke perahu begitu dekat pun tidak becus Sama sekali mereka tidak sangka bahwa bukan pemimpin mereka yang tak dapat melompat Tapi adalah tenaga Han Leong yang kuat telah membuat perahu seakan-akan menyingkir Ayuh serbu teriak seorang bajak lain yang segera meloncat pula ke arah perahu Han Leong Tapi kembali ia menginjak tempat kosong dan mencebur juga ke dalam air Sementara itu Losem terheran-heran dan berkoki kali berteriak Eh, eh, eh di kalap perahunya kelihatan seperti berjiwa dan dapat bergerak ke sana kemari berkelit menghindarkan kaki para bajak yang melompat Akhirnya semua bajak yang berjumlah sembilan orang itu masuk ke dalam air Teruskan dayung, Losem, kata Han Leong Tapi di saat itu pemimpin bajak sambil menggigit goloknya telah berenang mendekat dan hendak menggunakan tangannya memegang pinggiran perahu Losem melihat ini segera mengangkat dayungnya dan memukul tangan yang memegang pinggiran perahunya itu Hingga si bajak menjerit kesakitan karena jari-jari tangannya dipukul keras Bagus, Losem, kau sungguh gagah Han Leong memuji dan Losem dengan wajah bangga segera mendayung perahunya laju ke depan Meninggalkan para bajak itu berenang kembali ke arah perahu mereka dan segera mengejar kembali dengan secepat mungkin Cepat, Losem, gunakan seluruh tenagamu Mereka datang mengejar kata Han Leong yang lalu mengambil dayung cadangan yang kecil dari dalam perahu dan mulai membantu dengan perlahan Ayuh bantu, jangan perlahan begitu Kuat-kuat teriak Losem yang sibuk juga melihat bajak-bajak dengan pakaian basah kuyuk itu membalapkan perahu mereka mengejar Aku tidak biasa, kau lah yang harus mendayung kuat-kuat, jawab Han Leong Tapi sementara itu ia mengerahkan tenaganya Losem juga menggunakan seluruh kepandayan dan tenaganya yang sudah tua untuk membuat perahu mereka meluncur cepat Sebentar saja perahu mereka dengan laju dan cepat maju ke muka dan meninggalkan para bajak itu berteriak-teriak Kau kuat sekali, Losem, Han Leong memuji dan kendurkan tenaganya Perahu menjadi perlahan majunya dan Losem mengasuh dengan napas tengah-engah Kalau cuma bajak-bajak kecil itu saja mana bisa mengejarku, katanya sombong Hi, Losem, mengapa bajak-bajak itu berhenti mengejar tiba-tiba Han Leong bertanya Losem menengok ke belakang, tapi matanya yang tua hanya melihat titik-titik hitam jauh di belakang Kau tidak tahu, Kongcu, sekarang kita sudah memasuki daerah yang dikuasa Oe I Coatayong Maka kita harus hati-hati Bajak-bajak yang tadi adalah anak buah Heksemong Betul saja, ketika perahu mereka sampai di sebuah tikungan Ternyata di depan telah menghadang sepuluh buah perahu besar yang memenuhi sungai Tiap perahu memuat lebih kurang dua kelas orang berpakaian kuning yang semuanya memegang senjata tajam Yang terdepan adalah sebuah perahu besar warna kuning pula Di mana berdiri seorang pendek genuk yang berwajah seperti kanak-kanak Di pinggang orang ini tergantung pedang Awas, itu dia Oe I Taeyong sendiri mencegat kita Losem berbisik dengan suara gemetar Han Leong melihat bahwa perahunya tak mungkin lewat Bangun berdiri lalu menjurah kepada kepala bajak itu Maafkan kami Taeyong Apakah sebabnya maka Taeyong mencegat kami kepala bajak itu tersenyum dan balas menjurah Ho Han, kami sudah mendengar akan sepak terjangmu ketika diganggu oleh anak buah Hek Sute tadi Maka kini Xiao Teh sendiri mengundangmu untuk singgah sebentar belajar kenal Han Leong heran akan keluar biasaan orang ini Demikian cepat ia telah tahu akan peristiwa tadi dan dapat menduga bahwa ia adalah seorang Yang berkepandaian Maka tak ragu-ragu lagi ia menjurah sambil menjawab Baiklah, Taeyong, dan terima kasih atas budengmu ini Dengan ketakutan, tapi bercampur terheran-heranan Losem menurut saja ketika perahunya ditarik ke pinggir Dengan tenang Han Leong melangkah turun lalu bersama-sama Oei Icho Atai Ong Si Ular Kuning Berjalan menuju ke tengah rimba Di sepanjang jalan menuju ke Kemaraja Sungai itu nampak barisan bajak berdiri rapi berjajar sambil memegang golok atau tombak Merupakan barisan kehormatan Ternyata Hek Semong sendiri juga berada di situ Ia adalah seorang tinggi besar, berkulit hitam dan cambang bauknya lebat menakutkan Dialah yang mendahului datang ke situ dengan anak buahnya untuk ikut mencegat anak muda yang istimewa itu Di dalam ruangan Kemah telah tersedia meja penuh hidangan Oei Icho Atai Ong duduk di kursi tuan rumah Di kanannya duduk Hek Semong dan di kirinya disediakan kursi untuk Han Leong Masih ada dua orang lagi duduk di meja itu Ialah Kong Tat dan Kong Ta yang dijuluki orang sepasang Garuda Sungai Lin Ho dan menjadi pembantu kedua bajak sungai itu Hek Semong mengambil sepasang sumpit lalu menghampiri Han Leong Ia tancapkan sumpit itu di depan Han Leong sambil berkata Terimalah sumpit untukmu, cuan yang gagah Sepasang sumpit itu menancap di meja sampai satu dim lebih Han Leong tersenyum Melihat demonstrasi tenaga dalam ini dan ia menepuk-nepuk meja sambil berseru Bagus Bagus sungguh ajaib Biarpun ia hanya menepuk perlahan saja Namun sepasang sumpit gading yang tertancap di atas meja itu berlompatan ke atas dan jatuh kembali tepat di atas lubang yang tadi hingga tetap berdiri di atas meja Hek Semong menjura dan mundur, lalu duduk kembali ke atas kursinya Tiba-tiba terdengar suara ketawa Oi Choa Tai Ong yang bangun berdiri, sambil menjura ke arah Han Leong Saudara masih muda tapi berilmu tinggi, bolahkah kiranya saya mengetahui namamu? Si Ote yang rendah bernama Han Leong Sisi, harap Tai Ong tidak tertawakan kebodohan Si Ote, jawab Han Leong Ah, ah, sudah pandai, sopan santun pula Jarang menjumpai seorang muda seperti kau, Si Im Hyong Aku yang kasar sudah sepatutnya memberi hormat dengan secawan arak Ia menutup kata-katanya ini dengan menuangkan arak dari guci secawan penuh Arak di cawan itu penuh sekali hingga hampir melimpah Tapi aneh benar, seakan-akan ada tenaga yang menahan arak itu hingga tak sampai tumpah Si pendek genuk itu lalu maju selangkah ke arah Han Leong Terimalah hormatku melalui secawan arak ini, Si Im Hyong Ia berikan cawan arak itu kepada Han Leong Tapi diam-diam ia mengerahkan tenaga iwakangnya menekan ke bawah Ketika Han Leong menerima cawan itu, ia merasa suatu tenaga besar menekan ke bawah Ia tersenyum dan ingin unjuk ke pandayanya Karena kalau sampai tangannya tertekan dan arak yang hampir melimpah itu tumpah Ia akan mendapat malu Dengan tenang ia terima cawan itu dan pada saat itu juga Oe I Coa Tai Ong diam-diam Merasa terkejut sekali, karena ia merasa cawannya itu seakan-akan menyentuh kapas Namun demikian seakan-akan dasar cawan lekat pada tangan pemuda itu Oe I Coa Tai Ong kerahkan tenaganya makin keras, tapi kali ini ia merasa tangannya sakit sekali Karena tenaganya sendiri membalik hingga terasa sampai ke tulang-tulangnya Terpaksa ia lepaskan cawan itu Han Leong dengan senyum di bibir mengangkat cawan arak itu ke arah mulutnya Lalu memiringkan cawan itu untuk menuangkan arak itu ke mulutnya Ah, arakmu terlalu kental, Tai Ong, kata Han Leong Semua orang heran melihat arak itu melimpah ke sisi cawan, tapi tidak juga jatuh atau tumpah Han Leong tanpa minum araknya meletakkan kembali cawan itu ke atas meja Ketika ia melepaskan tangannya, maka arak itu tumpah dan membasai meja Oe I Coa Tai Ong tersenyum menyindir Rupanya kau pandai ilmu iwekang, anak muda Entah bagaimana pula ilmu silatmu Siaw teh hanya bisa satu dua jurus ilmu pukulan yang tidak berarti saja Jawaban Leong tetap merendah Jangan banyak pingkah Marilah kau coba ilmu silatmu dengan kami dua saudara Garuda Sungai Lin Ho Tiba-tiba Kong Tat menantang Satu sama satu juga aku tidak mungkin menang, apalagi di keroyok dua, kata Han Leong Tapi ia bangun juga berdiri dengan sabar Tiba-tiba di sudut dilihatnya Lo Sem duduk dengan beberapa orang pemimpin laskar bajak yang sedang menggodanya dan melolohnya dengan arak Hi, Lo Sem, kesinilah kau teriak Han Leong Tapi ketika Lo Sem hendak berdiri, beberapa orang bajak memegang lengannya dan memaksanya duduk kembali Han Leong segera bertindak menghampiri dan memegang lengan Lo Sem untuk diajaknya pindah duduk Tapi lengan Lo Sem yang sebelah lagi masih dipegang oleh dua orang berandal Han Leong menyambar sumpit Lo Sem dan menggunakan sumpit itu untuk mengetok dengan perlahan tangan orang-orang yang memegangi Lo Sem Terdengar jeritan-jeritan ngeri dan dua orang itu berjinkrak Jinkrak kesakitan sambil memegang lengannya yang terketok sumpit itu Mulut mereka tiada hentinya mengeluh Aduh, aduh tiga orang bajak lain merasa penasaran dan dengan golok mereka menyerang Han Leong Han Leong menggunakan sumpit kayu itu menangkis dengan sekali kebut Terang tiga buah golok itu terpental jauh, bahkan sebuah di antaranya meluncur cepat melukai kaki seorang bajak lain Melihat kelihayan pemuda ini para bajak sungai itu menjadi takut dan tak berani bergerak Dengan tenang Han Leong menggandeng tangan Lo Sem dan kembali ke tempatnya Kemudian ia menghadapi sepasang Garuda Sungai Lin Ho yang menantangnya tadi sambil tersenyum Bagaimanakah, Jiwi, apakah Jiwi ingin maju satu-satu atau terpaksa mengeroyok? Kalau kau takut melawan kami sepasang, kami akan maju satu-satu kata Kong Tat dengan kesal Bagaimana, Lo Sem? Beranikah kiranya aku sekali tempur melayani kedua Ang Leong ini Lo Sem kini percaya penuh akan kegagahan Han Leong Hatinya telah menjadi tetap dan timbul sifat sombongnya Jangankan baru mereka berdua, biar semua maju sekali serentak Kurasa Kong Chu masih sanggup melayaninya Demikian ia membual agar jangan kalah muka dengan para bajak yang dibencinya itu Mari maju kemari Kong Tat menjadi marah mendengar ini Ia menantang Han Leong sambil menuju ke tempat yang lapang dengan Kong Tat Lalu berdiri memasang kuda-kuda dengan berjejer Di tangan masing-masing memegang sepasang golok besar Han Leong bertindak tenang menghampiri kedua orang itu dengan tangan kosong Lo Sem melihat jagonya maju tak bersenjata Segera ingat betapa tangkasnya Han Leong tadi memainkan sumpit melayani tiga orang bajak bersenjata golok Ia meloncat ke arah meja dan memilih sepasang sumpit gading Dia ambilnya sumpit itu lalu ia lari ke arah Han Leong Kong Chu kau tak bersenjata ini senjatamu ia sangka bahwa Han Leong memang biasa bersenjata sumpit Han Leong tersenyum dan menerima sumpit itu sambil berkata Terima kasih Lo Sem sepasang Garuda sungai Lin Ho sangat kesal dan marah melihat betapa lawan mereka itu sangat memandang rendah kepada mereka Kau hanya bersenjata sepasang sumpit Jangan menyesal kalau nyawamu melayang karena keangkuhanmu ini Anak muda kata Kong Tat dengan mati merah Silakan maju menyerang, Jiwi Ng Hyong, tantang Han Leong Dengan mengeluarkan bentakan keras Kong Tat mengayun golok di tangan kanan menyerang dengan sabetan Garuda menerkamular Kong Tat menimpali serangan kakaknya dengan menusukan goloknya ke arah pinggang lawan dalam tipu Garuda menyambar kelinci Han Leong dengan tenang mengangkat kedua sumpitnya Sumpit kiri menyempok golok yang akan mengenai leher dan sumpit kanan menolak tusukan golok ke pinggangnya Kedua saudara Kong merasa telapak tangan mereka sakit ketika golok mereka terpental oleh tangkisan anak muda itu Mereka menjadi hati-hati dan mengurung Han Leong dari kiri kanan Serangan-serangan mereka diatur bertubi-tubi dan berpasangan Lanjut ke jelit 03